Intro Unit pelaksana teknis dinas UPTD Puskesmas Mundu menggelar lokal karya mini tribulanan di aula Puskesmas setempat. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopincam dan sejumlah kepala desa yang ada di Kecamatan Mundu. Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Mundu mengatakan Dr. Tanti Susilowati mengatakan lokal karya mini tingkat kecamatan dilakukan Puskesmas Mundu dalam rangka mengevaluasi pencapaian yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Mundu. Selain itu juga dibahas rencana program pada bulan-bulan yang akan datang. Beberapa program yang dilakukan seperti imunisasi yang sudah mencapai target, selain itu juga persoalan stunting yang ada di Kecamatan Mundu. Hasil pencatatan dari 2.180 balita yang didatangi, sebanyak 190 balita mengalami stunting, di mana hanya dua desa yang mengalami masalah stunting. Meski demikian, angka tersebut pun masih dibawa rata-rata kasus stunting, di mana Kecamatan Mundu berada di angka 16%. Luka karya mini tribulanan tingkat kecamatan dilakukan di Puskesmas Mundu pada hari ini dalam rangka untuk mengevaluasi atau menyampaikan pencapaian upaya-upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Puskesmas Mundu dan juga untuk rencana-rencana program pada bulan-bulan yang akan datang. Capaian terkait dengan angka stunting di wilayah Puskesmas Mundu ada berapa? Ada dari hasil penimbangan yang ditimbang sebanyak 2.180, itu ada 190 yang stunting. Sementara Puskesmas Mundu pun terus melakukan upaya untuk terus menekan kasus stunting di wilayah Mundu. Wahibisana, RCTV, Ciorbon.